Selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh kami kelompok 4. Di sini materi yang akan kami bahas yaitu epidemiologi, patologis, sitomologis, diagnosis, dan pemberantasan dari kelompok diare, tapio, salmonellosis, amoebiosis, dan segiolosis. Dan materi ini akan disampaikan oleh kedua teman kami yaitu Amat Sanusi dan Kristanto Bulan Mamani. Waktu dan kesempatan di sini. Cek, cek. Amat. Next slide. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang epidemiologi penyakit diare. Penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di negara berkembang seperti di Indonesia. Karena morbiditas dan mortalitasnya yang masih tinggi. Survei morbiditas yang dilakukan oleh subdit diare Departemen Kesehatan dari tahun 2000 sampai dengan 2010 terlihat kecenderungan insiden naik. Pada tahun 2000, IR penyakit diare 301 per 1.000 penduduk. Tahun 2003 naik menjadi 374 per 1.000 penduduk. Tahun 2006 naik menjadi 403 per 1.000 penduduk. Dan tahun 2010 menjadi 411 per 1.000 penduduk. Berdasarkan survei kesehatan rumah tangga atau SKRT, studi mortalitas dan riset kesehatan dari tahun ke tahun diketahui bahwa diare masih menjadi penyebab utama kematian balita di Indonesia. Utama kematian akibat diare adalah tata laksana yang tidak tepat baik di rumah maupun di sarana kesehatan. Untuk menurunkan kematian karena diare perlu tata laksana yang cepat dan tepat. Selanjutnya Baik, berdasarkan pola penyebab kematian, semua umur diare merupakan penyebab kematian peringkat ke-13 dengan proposi 3,5 persen. Sedangkan berdasarkan penyakit menular diare merupakan penyebab kematian peringkat ke-13. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Next Selanjutnya patologi dan simpotomologi penyakit diare. Definisi diare adalah suatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsisten lembek atau cair. Bahkan dapat berupa air saja dan frekuensinya lebih sering, biasanya 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Secara klinis penyebab diare dapat dikelompokkan dalam 6 golongan besar yaitu infeksi disebabkan oleh bakteri, virus atau invasi parasit, melapsorpsi, alergi, keracunan, imunodefisiensi, dan sebab lainnya. Etiologi diare Diare terjadi karena adanya infeksi, bakteri, protozoa, virus, dan parasit, alergi, melapsorpsi, keracunan, obat, dan defisiensi imun adalah kategori besar penyebab diare. Pada balita, penyebab diare terbanyak adalah infeksi virus, terutama rotavirus. Sebagian besar dari diare akut disebabkan oleh infeksi. Next Banyak dampak yang dapat terjadi infeksi saluran cerna antara lain, pengeluaran toksin yang dapat menimbulkan gangguan sekresi dan rebsorpsi cairan dan elektrolit dengan akibat dehidrasi, gangguan kesimbangan elektrolit dan gangguan kesimbangan asam basa, invasi dan dekstruksi pada sel epitel, penetrasi, kelamina propria, serta kerusakan mikrofili yang dapat menimbulkan keadaan malapsorpsi dan bila tidak mendapatkan penanganan yang adekuat, pada akhirnya dapat mengalami infeksi sistem. Secara klinis, penyebab diare dapat dikelompokkan dalam enam golongan besar, yaitu infeksi disebabkan oleh bakteri, virus, atau infestasi parasit, melabsorpsi, alergi, racunan. Next Penyebab diare sebagian besar adalah bakteri, parasit, disamping sebab lainnya seperti racun, alergi, dan dispepsi. Next Virus Virus merupakan penyebab diare akut terbanyak pada anak 70-80 persen, dalam golongan 70-80 persen. Beberapa jenis virus penyebab diare akut Ulang-ulang, kembali Next, next, lagi Penyebab diare akut terbanyak diare akut terbanyak dari rotavirus serotopi, 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 1, 2, 8, dan 9, para manusia, norwalk virus, astrovirus, andenovirus, tipe 40-41, small bowel, struktur virus. Next, then CP, maygola virus, bakteri, dan misalnya di bawah juga ada bakteri, parasit, dan non-flexible yang terakhir. Next Diagnosis penyakit diare, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan mempertimbangkan riwayat medis pasien untuk menentukan penyebab diare. Dokter juga dapat melakukan tes laboratorium untuk memeriksa sampel urin dan darah. Tes tambahan yang dapat dilakukan dokter untuk menentukan penyebab diare dan kondisi terkait lainnya, diantaranya adalah tes puasa untuk menentukan intoleransi makanan atau alergi. B, pemeriksaan radiologi untuk memeriksa peradangan dan kelainan struktural usus. C, kultur tinggal untuk memeriksa bakteri, parasit, atau tanda-tanda penyakit lainnya. D, kolonoskopi untuk memeriksa usus besar. E, sigmoidoskopi untuk memeriksa rectum atau bagian akhir dan usus besar bagian bawah untuk tanda-tanda penyakit usus. Jadi, kopi itu atau sigmoidoskopi itu sangat membantu untuk menentukan apakah Anda memiliki penyakit usus jika mengalami diare akut atau kronis. Next. Cara mengobati diare Diare diobati dengan mengganti cairan dan elektrolit yang hilang untuk mencegah dehidrasi. Obat-obatan dapat diberikan oleh dokter bergantung dengan penyebab diare. Orang dewasa yang menderita diare harus mengonsumsi banyak air putih, oralit, jus buah, minuman elektrolit, minuman soda tanpa kafein dan kaldu. Anak-anak yang mengalami diare dapat diberikan solusi rehidrasi oral atau oralit untuk mengganti cairan dan elektrolit yang hilang. Cara mencegah diare Diare rotavirus dan travelas diare dapat diciga terdapat vaksin untuk rotavirus yang dapat diberikan pada bayi. Berhati-hatilah untuk mengonsumsi apapun saat ditempat dengan sanitasi buruk. Sebaiknya A. Menggunakan hanya air kemasan untuk minum dan menyikat gigi. B. Rebus air terlebih dahulu sebelum Anda konsumsi. C. Pastikan bahwa makanan yang dimasak sepenuhnya matang dan disajikan panas. D. Hindari mengonsumsi buah dan sayuran mentah yang tidak dicuci dan dikupas. Next. Kapan harus berkonsultasi ke dokter? Nah, segera hubungi dokter. Jika diare berlangsung lebih dari 24 jam. Anda mengalami dehidrasi ataupun sekses atau tinggungan, dung darah, nana atau berwarna hitam, atau seperti dembul. Mengalami demam atau sakit perut yang parah. Cari bentuk medis jika anak Anda mengalami diare dan tidak membaik setelah 24 jam. Demam lebih dari 39 derajat celcius. Tinggung berdarah atau hitam. Memiliki mulut dan lidah yang kering atau menangis tanpa air mata. Saat mengantung, responsif. Terdapat suara, terdapat suara. Jaringan diserui hilang, kah? Terdapat suara. Cek, cek. Ya. Bapak, apakah ada suara saya, Bapak? Oke, teman-teman yang lain, denger kok terdekat ini. Ada, bro. Ada, lanjut. Ada, cek. Cek. Cek, cek, cek. Bapak, ada suara saya, Bapak. Cek, cek, cek. Dengar. Ya, langsung. Lanjut, lanjut, lanjut. Oh, iya. Pemperantasan penyakit diare. Lima langkah tuntaskan diare. Yang pertama, berikan oralit. Christian, stop bicara, kasih yang DJ Pura yang bicara. Itu diserui sana itu. Tepetau, jaringan dia lari ke Gunung Tatak, kah? Jadi, kasih yang lain bicara. Iya, Bapak. Saya masih bicara ya, Sandi. Iya, saya lanjutkan dari Pemperantasan Penyakit Diare. Pemperantasan Penyakit Diare. Kebijakan pengendalian penyakit diare di Indonesia bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian karena diare bersama lintas program dan lintas sektor terkait. Pertama, di sini lintas diare itu ada lima langkah tuntas diare. Pertama, berikan oralit. Untuk mencegah terjadinya dehidrasi, dapat dilakukan mulai dari rumah tangga dengan memberikan oralit osmolaritas rendah dan bila tidak tersedia, berikan cairan rumah tangga seperti air tajin, kuah sayur, air matang. Oralit saat ini yang beredar di pasaran sudah oralit yang baru dengan osmolaritas yang rendah, yang dapat mengurangi rasa mual dan muntah. Oralit merupakan cairan yang terbaik bagi penderita diare untuk mengganti cairan yang hilang. Bila menderita tidak bisa minum, harus segera dibawa ke sarana kesehatan untuk mendapatkan peterlongan cairan melalui infus. Yang kedua yaitu berikan obat zinc. Zinc merupakan salah satu micronutrient yang penting di dalam tubuh. Zinc dapat menghambat enzim inus, di mana ekspresi enzim meningkat selama diare dan mengakibatkan hipersekresi epitel usus. Kemudian penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa zinc mempunyai efek protektif terhadap diare sebanyak 11% dan menurut hasil pilot studi menunjukkan bahwa zinc mempunyai tingkat hasil guna sebesar 67%. Berdasarkan bukti diare ini, semua anak diare harus dibiru zinc segera saat anak menelami diare. Berikutnya yaitu pemberian asih atau makanan tambahan. Pemberian makanan selama diare bertujuan untuk memberikan gisi pada penderita utama pada anak agar tetap kuat dan tumbuh serta mencegah berkurangnya berat badan. Anak yang masih minum asih harus lebih sering diberi asih. Pemilai anak yang minum susu formula juga diberikan lebih sering dari biasanya. Anak usia 6 bulan atau lebih termasuk bayi yang telah mendapatkan makanan padat harus diberikan makanan yang mudah dicerna dan diberikan lebih sedikit dan lebih sering. Setelah diare berhenti, pemberian makanan ekstra diteruskan selama 2 minggu untuk membantu pemulihan berat badan. Berikutnya yaitu pemberian antibiotik hanya atas indikasi. Antibiotika tidak boleh digunakan secara rutin karena kecilnya kejadian diare pada belita yang disebabkan oleh bakteri. Antibiotika hanya bermanfaat pada penderita diare dengan darah sebagian besar karena sigelosis atau suspek kolera. Obat-obatan anti diare juga tidak boleh diberikan pada anak yang menderita diare karena terbukti tidak bermanfaat. Obat anti muntah tidak dianjurkan kecuali obat muntah berat. Obat-obat ini tidak menjaga dehidrasi ataupun meningkatkan status kisian mat. Bahkan sebagian besar menimbulkan efek samping yang berbahaya dan bisa berakibat fatal. Obat anti-protozoa digunakan bila terbukti diare disebabkan oleh parasit seperti hamuba atau diardia. Yang berikut yaitu tentang pemberian nasihat. Ibu atau pengasuh yang berhubungan erat dengan belita diberikan nasihat tentang satu cara memberikan cairan dan obat di rumah, dua kapan harus membawa kembali belita ke petugas kesehatan bila diare lebih sering, muntah berulang, sangat haus, makan atau minum yang sedikit, timbul demam atau tinja berdara dan tidak membaik dalam selama tiga hari. Di sini pertama yaitu epidemiologi penyakit salmonellosis. Salmonellosis adalah penyakit akibat infeksi bakteri salmonella pada saluran usus. Penyakit salmonellosis ini merupakan penyakit yang umum terjadi. Penyakit ini dapat meneluar melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi, bakteri salmonella. Penyakit ini sangat terikat dengan kondisi higienitas perorangan atau lingkungan dan lingkungan. Angka kematian insiden global menurut pencapaian 1-4% dan 90% kematian tersebut terjadi di Asia. Kasus-kasus pada daerah endemis cenderung untuk mengalami kegigalan pengobatan terhadap beberapa antibiotik yang disebut multidrugs resistance. Wabah forburn disease di Uni Eropa pada tahun 2005 yaitu 64% wabah forburn disease disebabkan oleh salmonella. Kemudian survei tahun 2001 di Indonesia menunjukkan bahwa demantivoid menempati urutan G3 dari 10 penyakit utama penyebab kematian dengan prevalensi 9,4% yaitu dengan 170,324 kasus. Patologi salmonella yaitu salmonella umumnya masuk melalui makanan ke lambung dan usus halus. Selanjutnya akan menyebar keklenjar getabini, pembuluh darah, dan seluruh tubuh sehingga fesis dan urin penderita mengandung salmonella. Kegejala atau simpotomologi salmonella umumnya adalah demam, diare, mual, muntah, dan sakit perut. Dalam beberapa kasus salmonellosis dapat menyebar kealiran darah yang mengakibatkan penyakit yang lebih berat seperti infeksi arteri, endokarditis, dan arteritis. Strategi pencegahan penyakit salmonellosis yang efektif adalah deteksi kasus. Lanjut, lanjut. Berikutnya, slide berikut. Ini pemberantasan. Untuk pemberantasan salmonellosis pada umumnya disebabkan karena mengonsumsi makanan yang terjemah. Maka pencegahan yang terbaik dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, itu memasak dengan baik makanan yang dibuat dari daging, hewan, kemudian penyimpanan makanan dan suhu lemari es yang sesuai. Berikutnya, itu melindungi makanan terhadap pencemaran oleh rhodenita, yaitu untuk menghindari lalat dan hewan lain. Berikutnya, itu pemberantasan berkala terhadap orang-orang yang menangani pangan. Kemudian, penggunaan metode produksi dan pengolahan pangan yang semestinya. Kemudian, kebersihan pribadi yang baik serta hidup dan cara-cara memenuhi syarat kesehatan. Begitu ditemukan adanya kasus infeksi makanan oleh salmonella, maka harus segera dilaporkan ke dinas kesehatan. Berikutnya, epidemiologi penyakit sigilosis. Sigilosis juga paling banyak ditemukan di negara-negara berkembang seperti afriasi negara Afrika dan nasib negara. Lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut. Lanjut, tadi sudah bicara ini terjadi pengulangan-pengulangan pembicaraan. Pemberantasan di situ, pemberantasan dan pencegahan. Pemberantasan dan pencegahan di atas pencegahan itu apa? Pemberantasan tadi. Ya, ini baca dikuang. Pemberantasan sigilosis. Jangan baca ini, langsung sudah bisa ini. Kamu bukan paham, itu jadi pengobatan adalah bisa 4-7 hari minum obat, minum air, dan seterusnya. Jangan kalau baca ini nanti lama. Jadi sudah di luar kepala. Lanjut, berikutnya. Ya, pencegahan, silakan. Untuk pencegahan di sentri sigilosis atau basiler itu dengan selalu menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan dan sabun secara teratur. Pada umumnya, pencegahan di sentri basiler itu dengan menjaga kebersihan hegenitas dan lingkungan. Epidemiologi penyakit amobiosis dikenal juga sebagai amobias atau di sentri amoba merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit usus protozoa atau merupakan infeksi parasit usus protozoa entamoba histolica. Untuk pemberantasan amobiosis itu terutama ditujungkan pada kebersihan kererangan, personal hegen, dan kebersihan lingkungan. Kok suara terlalu kecil sekali, kenapa? Ya, lanjut-lanjut. Yaitu epidemiologi tivoid. Di Indonesia, demantivoid dapat ditemukan sepanjang tahun dengan insiden tertinggi pada daerah endemik. Terdapat dua sumber penularan tivoid, yaitu pasien dengan demantivoid dan yang lebih sering karir. Di daerah endemik, transmisi terjadi melalui air yang tercemar. Lanjut, lanjut, lanjut. Ini kan baca kayak begini, ini baca sampai habis juga. Waktu habis, baca-baca saja. Sudah bisa ambil poin. Namanya poin poin itu ambil poin-poin, tapi ini kan mau tinggal saja pindah saja. Aduh, jadi malas. Lanjut, lanjut, lanjut. Ya, pemberantasan, baca di beberapa pemberantasan. Utama penularan demantivoid adalah Pencegahan didasarkan pada akses penjamin untuk aman air dan dengan mempromosikan praktek-praktek penanganan makanan yang aman. Pendidikan kesehatan penting untuk meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku. Sekian presentasi kami, kelompok keempat. Keluar, ganti, berikutnya. Ya, baik. Sama-sama. Halo. Dengar saya suara, Kak. Lanjut, lanjut, lanjut. Dengar, dengar. Baik, selamat siang, Pak. Selamat siang, teman-teman. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya perwakilan dari kelompok lima selaku moderator. Sebelumnya, izinkan saya untuk membuka jalannya presentasi dalam diskusi ini. Kelompok kami terdiri dari tiga orang, yaitu saya sendiri, Enrico Mayerwilamdetu, teman saya, Idewa Gede Erlangga Subrata, dan Nursya Fitriana. Dan materi yang akan kami paparkan dalam diskusi kali ini adalah tentang program pemberantasan penyakit trikomoniasis dan kandiasis. Ya, baik. Langsung saja ke materi yang pertama di sini, saya akan menjelaskan tentang definisi trikomoniasis. Definisi trikomoniasis merupakan penyakit infeksi protozoa yang disebabkan oleh trikomonas vaginalis. Biasanya ditularkan melalui hubungan seksual dan sering menyerang traktus urogenitalis bagian bawah. Trikomoniasis berasal dari parasit yang disebut trikomonas vaginalis. Gejalanya keputihan, berwarna kuning atau kehijauan, berbau, dan berbusa. Kecoklatan seperti susu ovaltin. Biasanya disertai dengan gejala gatal di bagian labia mayora, nyeri saat kencing, dan terkadang sakit pinggang. Yang berikut, epidemiologi trikomoniasis. Prevalensi trikomonas vaginalis sebesar 5-10% pada populasi umum wanita. 50-60% pada wanita penghuni penjara dan pekerja seks komersial. Pada wanita mempunyai keluhan pada vagina, prevalensi trikomonas vaginalis antara 18-50%. Dan pada 30-50% wanita dengan genre juga ditemukan infeksi trikomonas vaginalis. Prevalensi infeksi trikomonas vaginalis pada pria yang mengunjungi klinik penyakit menuar seksual sebanyak 6%. Infeksi trikomonas vaginalis pada pria selalu dihubungkan dengan uretritis non-genore dengan prevalensi antara 1-68%. Pada screening serologis yang dilakukan pada orang-orang yang terlihat sehat di rumah sakit, diperkirakan sebanyak 1 atau 3 dari seluruh wanita mengidap agen ini selama masa aktif seksualnya. Trikomonas vaginalis ditemukan pada lebih dari 30% saluran urogenital pria yang pasangan wanitanya terinfeksi trikomonas vaginalis. Yang berikut, diakonesis. Trikomonas vaginalis mampu menimbulkan peradangan pada dinding saluran urogenital dengan cara invasi sampai mencapai jaringan epitel dan subepitel. Lanjut, lanjut. Di sini faktor resiko. Resiko terdular infeksi trikomonas vaginalis didasarkan pada jenis aktivitas seksual. Wanita yang terlibat dalam aktivitas seksual berisiko tinggi pada resiko lebih besar terkena infeksi. Faktor resiko untuk infeksi trikomonas vaginalis meliputi yang pertama, pasangan baru atau multi pasangan. Yang kedua, riwayat infeksi menular seksual atau IMS. Yang ketiga, infeksi menular seksual atau IMS yang sedang dialami sekarang. Yang keempat, kontak seksual dengan pasangan yang infeksi. Yang kelima, bertukar seks untuk uang atau obat-obatan. Kenam, menggunakan obat injeksi. Dan yang ketujuh, tidak menggunakan kontrasepsi penghalang, misalnya seperti kontrasepsi oral. Dalam sebuah penelitian, bahwa faktor resiko trikomonas vaginalis dipertimbangkan untuk umum. Penggunaan narkoba dalam 30 hari sebelumnya adalah orang yang paling sangat terkait dengan infeksi, dan infeksi dengan kejadian, atau misalnya infeksi baru dia mati selama studi. Faktor resiko yang paling signifikan adalah aktivitas seksual selama 30 hari sebelumnya, atau dengan satu atau lebih pasangan. Wanita dengan satu atau lebih pasangan siswa selama 30 hari sebelumnya memiliki 4 kali lebih mungkin mengalami infeksi. Lanjut, lanjut. Lanjut, lanjut. Akan dikelaskan oleh teman-teman kelompok saya, yaitu Nursyia Fikiana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Lanjut lagi, Arjun. Lanjut, lanjut. Di program pemberantasannya. Di belakang, di belakang. Oke, itu tuh. Ya, itu. Baik, ini saya akan lanjutkan pembahasan kami, yaitu program pemberantasan dalam penyakit rekomendasi dan ikan judiasis. Yang pertama yaitu, ada pun kebijakan pelaksanannya, yaitu satu, pencegahan dan pemberantasan penyakit diarahkan untuk mendorong peran dan membangun komitmen dan menjadi bagian integral pembangunan kesehatan dalam mewujudkan manusia Indonesia yang sehat dan produktif, terutama bagi masyarakat rentan dan miskin hingga ke desa. Yang kedua yaitu, pencegahan dan pemberantasan penyakit diselenggarakan melalui penatalaksanaan kasus secara cepat dan tepat, imunisasi peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta pengendalian faktor resiko baik di perkotaan dan di pedesaan. Yang ketiga yaitu, pencegahan dan pemberantasan penyakit diarahkan untuk mengembangkan dan memperkuat jaringan surveillance epidemiologi dengan fokus pemantauan wilayah setempat dan kewaspadaan dini, guna mengantisipasi ancaman penyebaran penyakit antar daerah maupun antar negara yang melibatkan masyarakat hingga ke desa. Dan yang keempat yaitu, pencegahan dan pemberantasan penyakit diarahkan untuk mengembangkan sentra rujukan penyakit, sentra pelatihan penanggulangan penyakit, sentra regional untuk kesiap-siagaan penanggulangan KLB atau wabah. Yang kelima yaitu, pencegahan dan pemberantasan penyakit diarahkan untuk memantapkan di jaring lintas program, lintas sektor, serta kemitraan dengan masyarakat termasuk swasta untuk percepatan program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular melalui pertukaran informasi, pelatihan, pemanfaatan teknologi, tepat guna, dan pemanfaatan sumber daya lainnya. Yang keenam yaitu, pencegahan dan pemberantasan penyakit diarahkan untuk dilakukan melalui penyusunan, review, sosialisasi, dan aplikasi produk hukum penyelenggaran program pencegahan dan pemberantasan penyakit di tingkat pusat hingga desa. Yang ketujuh yaitu, pencegahan dan pemberantasan penyakit diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit sehingga mampu menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara berjenjang hingga ke desa. Yang keelapan yaitu, pencegahan dan pemberantasan penyakit diarahkan untuk meningkatkan cakupan, jangkauan, dan pemberantasan pelayanan dan terlaksana kasus penyakit secara berkualitas hingga ke desa. Ada pun langkah-langkah pemberantasan penyakit menular yaitu, mengumpulkan dan menganalisis data tentang penyakit. Yang kedua, melaporkan penyakit menular. Yang ketiga, menyelidiki di lapangan untuk mengetahui benar atau tidaknya laporan yang masuk untuk menentukan kasus-kasus lagi dan untuk mengetahui sumber penularan. Yang keempat, menyembuhkan penderita hingga ia tidak lagi menjadi sumber infeksi. Yang keenam, pemberantasan vektor atau pembau penyakit. Dan yang terakhir yaitu pendidikan kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kita kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Lanjut berikutnya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Selamat sore Bapak, selamat sore teman-teman semua. Saya Rayna Berwadana, mewakili teman-teman kelompok 6. Sebagai moderator di sini, kami akan memoparkan materi kami yaitu tentang malaria dan DAF atau DBD. Presentasi ini akan dibawakan pertama oleh saudara GIF. Kepada saudara GIF, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung masuk di slide pertama. Baik, sebelum kita masuk ke dalam program dalam pengendalian malaria dan DBD, kita harus tahu dulu secara umum apa itu malaria dan DBD. Malaria dan DBD, teman-teman juga seperti yang teman-teman sudah tahu, malaria itu disebabkan oleh parasit plasmodium yang ditularkan lewat semut. Kemudian, yang kedua, DBD itu juga ditularkan melalui gigitan nyamuk, tapi oleh gigitan nyamuk dengan spesies Aedes aegiti. Mungkin penjelasan untuk ini tidak perlu terlalu panjang. Kita lanjut ke etiologi. Baik, untuk etiologinya ini, seperti yang sudah didefinisi juga sudah dikatakan, malaria itu penyakit yang menular disebabkan oleh plasmodium tadi. Malaria ditularkan melalui gigitan nyamuk, Anopeles betina, yang mengandung plasmodium di dalamnya. Kemudian, untuk etiologi dari DBD, teman berdarah ini terjadi ketika seseorang digigit oleh nyamuk, Aedes aegiti dan terinfeksi virus itu. Virus itu ada, dia punya stereotype, ada 4, DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4 yang akan menyebabkan ini, DBD ini. Lanjut. Baik, menurut WHO di sini, teman-teman bisa lihat pada slide, DBD itu dibagi ke dalam 4 derajat menurut tingkat kesakitannya. Yang ada derajat 1, derajat 1 itu memang disertai gejala klinikas, dan satu-satunya manifestasi penderahan dalam uji tornicute positif, trombositopenia, dan hemokonsentrasi. Kemudian, yang ada derajat kedua, derajat kedua itu derajat 1 disertai dengan penderahan spontan pada kulit atau pada tempat lain. Kemudian, derajat 3 itu ditemukannya kegagalan sirkulasi, ditendai oleh nadi cepat dan lemah, tekanan darah turun di bawah 20 mm, kemudian, atau hipotensi disertai dengan kulit dingin dan gelisah. Kemudian, derajat 4 itu ada kegagalan sirkulasi, nadi tidak terabah, dan tekanan darah tidak terukur. Lanjut. Ini manifestasi gejala klinikas malaria. Manifestasi gejala klinikas malaria ini ada banyak. Seperti yang kita rasa juga pada saat kita kena malaria, itu ada banyak gejala yang kita rasa, tetapi itu dibagi ke dalam 3 kelompok besar, yaitu ada stadium dingin, stadium demam, dan stadium berkerinat. Lanjut. Ya, ini manifestasi gejala klinikas DBD. Jadi, manifestasi gejala klinikas DBD ini, seperti timbulnya demam, ketika setelah kita digigit oleh nyamuk Aedes aegypti, itu akan timbul demam. Demam disertai dengan gejala sakit kepala, nyeri di tulang belakang, mata sakit, kemudian bisa sampai parah itu bisa muncul pendarahan seperti itu. Kemudian lanjut. Ini tadi sudah dijelaskan di awal, ada 4 derajat itu lanjut saja. Ini gambaran masalah dan kasus DBD di Indonesia. Baik, kejadian luar biasa DBD di Indonesia itu beberapa kali pernah terjadi, yaitu di tahun 1973, 1977, 1978, sampai terakhir itu pada tahun 2009. Kasus tertinggi itu dalam kurun waktu 10 tahun terjadi di tahun 2009, yaitu sebanyak 154.855 kasus. Dan jumlah penderita yang meninggal itu sebanyak 1.384. Ini sangat parah, dan memang DBD ini tidak bisa dianggap remeh di Indonesia. Untuk itu, pemerintah sudah melakukan dan menyusun program-program yang akan dijelaskan di slide berikut. Lanjut. Slide berikut saja, Danak. Ini ada beberapa program. Sebenarnya program malaria dengan program DBD itu, dia punya penanggulangannya atau pemberantasannya itu sama. Yang pertama itu, dalam ini mencegah dan menghindarikan DBD dengan malaria itu, yang pertama itu perlu dilakukan pelatihan dan penguatan sistem surveillance. Nah, pelatihan dan penguatan sistem surveillance ini dilakukan dengan tujuan supaya kalau ada kasus-kasus baru atau kasus-kasus yang melebihi batas wajar itu dapat segera dilaporkan, sehingga tidak muncul KLB, tidak muncul wabah yang bertambah parah di kemudian hari. Terus, untuk program yang dilakukan supaya tidak muncul DBD atau tidak muncul malaria, program-program dilakukan untuk mencegah. Dan upayanya bersifat persentif itu ada program 3M+. 3M+, ini seperti yang teman-teman sudah tahu, itu mengubur, kemudian menutup, menguras, menguras itu menguras sebab mandi, penampungan air, untuk apa, supaya tempat hidup dari faktor-faktor penyebab DBD dan malaria itu bisa dikendalikan. Seperti itu. Kemudian bisa dari pengasapan, fogging, itu untuk upaya-upaya pencegahan yang bersifat preventif untuk mengendalikan kasus-kasus ini agar tidak menjadi KLB, tidak menjadi wabah. Itu seperti itu pengendaliannya. Kemudian ada satu program lagi itu yang disebut dengan Jumantik, itu juru untuk menangkap jentik, juru pemantau jentik. Itu biasanya di setiap rumah itu disediakan satu Jumantik. Nah tugas dari Jumantik ini untuk memantau apakah ada jentik atau apakah ada perkembangan jentik yang terjadi di sekitar lingkungan normal masyarakat supaya kemudian bisa dikendalikan oleh masyarakat bersama. Seperti itu. Untuk supaya tidak terjadi kasus-kasus DBD atau kasus-kasus malaria yang terjadi di kelompok masyarakat tersebut. Nah itu beberapa penjelasan yang dapat saya berikan mengenai materi kami. Sekian dari kami. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Gif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami kembalikan kepada teman kelompok selanjutnya. Bagaimana? Sampai jumpa. Sabar. Terima kasih. 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 Kasus sebanyak 1.386 kasus. Diikuti pada tahun 2012, yaitu 1.192 kasus. Ini adalah beberapa program pemberantasan penyakit hepatitis dan dipteri. Yang pertama yaitu saya jelaskan tentang program pemberantasan hepatitis terlebih dahulu, di mana program hepatitis ini berdasarkan PermenCast nomor 53 tahun 2005, itu ada beberapa. Yang pertama yaitu pemberian imunisasi, yaitu di mana ada dua yaitu hepatitis A dan hepatitis B. Hepatitis A itu diperuntukkan untuk petugas kesehatan, penjama makanan, orang yang melakukan perjalanan, atau masyarakat yang memiliki resiko terpular. Lalu hepatitis B itu diberikan kepada bayi baru lahir, yaitu bisa lihat di sini, ada vaksin HB0, DPTHB-HIP, dan DPTHB-HIP. Nah, imunisasi itu diberikan ada dua yaitu imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Nah, imunisasi dasar itu yang tadi yaitu HB0 itu dan DPTHB-HIP itu pada 0-7 hari, HB0 0-7 hari, lalu DPTHB-HIP itu dikasih bertahap yaitu ada 4 kali, yang pertama 1-3 itu dikasih pada umur 2-4 bulan secara bertahap. Lalu DPTHB-HIP yang keempat, tahap keempat itu dikasih pada pas bayi berumur 18 bulan. Yang kedua yaitu program promosi kesehatan. Program promosi kesehatan di sini itu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap apa itu hepatitis dan cara mencegahannya seperti apa, dan juga penanganan kepada penderitanya seperti apa, lalu untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan hepatitis virus, dan juga meningkatkan yang selanjutnya yaitu perlindungan khusus. Nah program ini itu dilakukan paling sedikit dengan menggunakan kondom, penggunaan alat pelindung diri untuk mencegah atau mencegah penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi. Yang keempat yaitu melakukan program surveillance hepatitis virus. Yaitu dilaksanakan dengan berbasis faktor resiko dan berbasis kejadian dengan melakukan analisis terhadap data dan dikumpulkan melalui penemuan penderitaan secara aktif dan pasif. Surveillance hepatitis ini dilakukan dalam rangka pemantauan wilayah setempat, kewaspadaan dini, dan juga surveillance sentinel. Yang kelima yaitu pengendalian faktor resiko. Pengendalian faktor resiko yaitu dengan cara melakukan screening darah yang akan didonor, screening organ yang akan ditransplantasi, terus juga penggunaan alat-alat medis yang berpontasi terkontaminasi virus itu diperhatikan juga, lalu dengan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu yang selanjutnya yaitu deteksi dini dan penemuan kasus. Dan yang terakhir yaitu penanganan kasus dengan melakukan pengobatan dan perawatan pada setiap penderitaan. Yang selanjutnya yaitu diphteri. Sebenarnya programnya tidak berbeda jauh dengan pada hepatitis, yaitu yang pertama yaitu dengan melakukan penguatan imunisasi rutin diphteri sesuai dengan program imunisasi nasional, yaitu imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Imunisasi dasar itu seperti pada hepatitis tadi juga, yaitu DPTHB-HIP yang pertama, DPTHB-HIP kedua, DPTHB-HIP yang ketiga, dan DPTHB-HIP yang keempat yaitu pada 18 bulan. Lalu dilanjutkan dengan imunisasi pada anak sekolah, yaitu DT dan TD. Lalu yang kedua yaitu penemuan dan penata laksanaan dini kasus diphteri. Yang ketiga yaitu semua kasus diphteri yang harus dilakukan penyelidikan epidemiologi. Yang keempat yaitu semua kasus diphteri itu dirujuk ke rumah sakit dan dirawat di ruang isolasi. Yang kelima yaitu pengambilan spesimen dari kasus dan kasus kontak erat kemudian dikirim ke lab laboratorium, rujukan diphteri untuk dilakukan pemeriksaan kultur atau PCR. Yang keenam, menghentikan transmisi diphteri dengan pemberian profilaksis terhadap kontak dan karir. Yang terakhir yaitu melakukan outbreak respon imunisasi atau ORI di daerah KLB di Keteri. Sekian presentasi dari perempuan kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari Saudari Widya. Selanjutnya waktu dikembalikan kepada Bapak. Ya, baik. Saya kira menjelaskan ya. Dan sudah empat kelompok yang tampil merupakan akhir daripada pertemuan kita untuk hari pertemuan. Ijin Bapak. Oh, tes saja. Ternyata pukul-pukul 8 masih respon. Kalau tidak, mau sebenarnya diakhiri, langsung ditutup. Silahkan. Ini kenapa ini? Adventasi sama sini. Lanjut. Bapak tadi sepnya. Selamat siang Bapak dan teman-teman. Sini saya akan sebagai moderator untuk memandu jalannya presentasi kita yang hari ini. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang program pemberantasan AID. Di sini kelompok kami dari Gosatria Pambudi, CSD Ventana Maria Ibiesa, Kristina Hutasoit, dan Relin Andita Bisinglasi. Next. Pengertian AID adalah sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Penderita HIV memerlukan pengobatan dengan antiretroviral atau ARV untuk menurunkan jumlah virus HIV di dalam tubuh agar tidak masuk ke dalam stadium AID. Sedangkan penderita AID membutuhkan pengobatan ARV untuk mencegah terjadinya infeksi opportunistik dengan berbagai komplikasinya. Di sini adalah epidemiologi global. Teman-teman dapat lihat pada peta di samping. Populasi terinfeksi HIV terbesar di dunia adalah di benua Afrika dengan 25, juta orang. Kemudian di Asia Tenggara sekitar 3,8 juta. Dan di Amerika sekitar 3,5 juta. Sedangkan yang terendah ada di Pasifik Barat sebanyak 1,9 juta orang. Tingginya populasi orang terinfeksi HIV di Asia Tenggara mengharuskan Indonesia untuk lebih waspada penyebaran dan penularan virus ini. Epidemiologi di Indonesia Data kasus HIV AID di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Seperti pada gambar di samping. Terlihat bahwa selama 11 tahun terakhir jumlah kasus HIV di Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2019 yaitu sebanyak 50.282 kasus. Provinsi dengan jumlah kasus AIDS terbanyak adalah Jawa Tengah, Papua, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau. Kasus AIDS di Jawa Tengah adalah sekitar 22 persen dari total kasus di Indonesia. Tren kasus HIV dan AIDS tertinggi dari tahun 2017 sampai dengan 2019 masih sama, yaitu sebagian besar di Pulau Jawa. Etiologi. Penyebab kelainan imun pada AIDS adalah suatu agen viral yang disebut HIV dari kelompok virus yang dikenal dengan retrovirus. Retrovirus ditularkan oleh darah melalui kontak intim dan mempunyai afinitas yang kuat terhadap limfosit T. Virus HIV menyerang sel CD4 menjadikannya tempat berkembang berkembang diak virus HIV. Lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut, lanjut. Baca. Ini seperti baca saja. Jadi lanjut, lanjut, lanjut. Di pencegahan saya baca program itu pemerintasan dan pencegahan. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Kisah Tengah Taksait. Baik, untuk upaya pemberantasannya, ada tiga tingkat pencegahan yang pertama... Kurang keras suaranya. Kalau bisa, HP-nya ditelan. Atau mic-nya ditelan. Tauan, harus tidak enak. Yang pertama, pencegahan primer. Peningkatan kesehatan dengan pendidikan kesehatan reproduksi tentang HIV AIDS, standarisasi, inutrisi, menghindari seks bebas yang kedua, perlindungan khusus, misalnya imunisasi, kebersihan pribadi, dan pemakaian kondom. Penjagaan sekundar, teknik screening, atau pemeriksaan laboratorium serum darah dengan teknik enzimling, imunosorben, essay, atau ELISA, atau western bulb rutin, untuk kelompok risiko tinggi dan pengobatan penyakit pada tahap dini. Yang ketiga, pencegahan tersiar pada HIV AIDS ditujukan untuk melaksanakan rehabilitasi, pembuatan diagnosa, dan tindakan penata laksanaan penyakit. Perawatan pada tingkat ini ditujukan untuk membantu orang dengan HIV AIDS, mencapai tingkat fungsi optimal sesuai dengan keterbatasan yang terjadi akibat HIV AIDS. Next. Untuk pengobatannya, sampai saat ini belum ada obat-obatan yang dapat menghilangkan HIV dari dalam tubuh individu. Obat-obatan ARV yang selama ini digunakan berfungsi menahan perkembang biakan virus HIV dalam tubuh, bukan menghilangkan HIV dari dalam tubuh. Untuk menahan lajunya tahap perkembangan virus, beberapa obat yang ada adalah antiretroviral dan infeksi oportunistik. Obat antiretroviral adalah obat yang dipergunakan untuk retrovirus seperti HIV guna menghambat perkembang biakan virus. Obat-obatan yang termasuk antiretroviral yaitu AZT didanoisne, jacitabin, stafudin. Obat infeksi oportunistik adalah obat yang digunakan untuk penyakit yang muncul sebagai efek samping rusaknya kekebalan tubuh. Untuk program penanggulangannya yang pertama dengan promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan HIV dan menghilangkan stigma serta diskriminasi. Yang kedua, pencegahan penularan HIV dicapai secara efektif dengan cara menerapkan pola hidup aman dan tidak beresiko pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual maupun non-seksual dan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya. Yang ketiga, pemeriksaan diagnosis HIV dilakukan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penularan atau peningkatan kejadian infeksi HIV. Dilakukan berdasarkan prinsip konfidensialitas, persetujuan, konseling, pencatatan, pelaporan, dan rujukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak. Kita masuk ke pertanyaan. Pertanyaan. Kelihatan ya? Kelihatan Bapak. Ya ampun. Kopi Prima Garden siang-siang kayak begini macam rasat. Ya ini kan sudah pertemuan. Gimana ini? Pemerantasan, penyakit menular. Tunggu sangat. Gimana? Ada masalah? ini tanggal berapa, tanggal 10 kemarin kita ada pertemuan lagi minggu depan ya terakhir ya, sekalian langsung untuk ke finalisasi untuk ke tak susah munculkan ini tapi itu mungkin saja di Sulawesi itu absensi untuk sekarang ya Desi Lia ada di kua Desi ada atau tidak? Desi ada Desi atau tidak? Desi saya lihat saya lihat saya lihat saya lihat saya lihat saya lihat ini kau tinggal di mana? jadi kau tadi kirim tugas saya di biak Bapak kemarin kau ada di sini baru? saya dari bulan Maret di biak sampai sekarang Bapak oh yang kemarin datang kasih saya kasih siapa kurang tahu Bapak yang rambut talingkar-talingkar dia kasih itu Debbie Debbie saya Bapak Debbie Bapak Debbie Bapak Debbie Bapak oh saya kira itu Jennifer oh dia saya ulang lagi sebentar Bapak bikin bikin apa? saya lagi Kak bikin itu pun akan punya tugas Bapak kalau aku mau bikin yo apa Desi Lia Jiko tidak ada Alpa Mas Nemra ada tidak ada hadir Bapak kemarin Bapak kira kok yang itu tidak apa-apa aman saja Adian Adian adir Bapak adir Man Senemra ada Satian ada Aibesa ada Ahmad Sanusi ada Sindy Fere ada Debbie ada Debbie Bapak ada Dian Dian halo Dian adir Bapak ya Felis Feliska adir Bapak ya Ifada Dewa ada Naomi 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 tidak keluar ada Bapak ada Bapak kenapa aku tidak datang tadi kau ada kamar latihan apa singur untuk persiapan Natal sebentar besok iya Bapak besok sore ya Nursia Fitriana ada Bapak Fitri yo Akbar adir Bapak Aditya Andhita Andhita Relin Andhita Virasanti Bising dia izin Pak tapi tadi masuk dia barusan lift dia lagi naik pesawat Pak oh naik pesawat mana dia mau berangkat ke Manado Manado itu di mana tapi tadi dia sudah ada di Manado di Sulawesi Tara Tertau juga di Manado yang bagian mana Bapak tanya daeranya bukan iya tapi dia tidak tahu pertanyaan yang kadang bingung di mana di mana waksinya Manado mana Tadi dia sempat hadir Pak Tadi pas kelompok Agus kasih masuk sini sudah Agus ya sudah izin Rizky ada Bapak Selina 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 Ratna Ada 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 Bapak Ada Kristina Ada Enrico Ada Mahmudin Ada Mamani Ada Wakano Ada 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 Bapak Pembudi Ada Pembudi Ada Sama Yang tidak pernah masukin Sudah Sama Di penilai Nantung Bapak Kasih Bumukan Di penilai Kamu dengar semua Watimena Ada Yes Rosani Yes Jesse 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 Kalau tidak Jawab Jesse Alva Carly ini Tidak pernah Hadir Kayaknya Sama 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 Ya Jadi kita sudah sampai penghujung Dalam hati presensi yang tanggal 17 Kita nanti Minggu depannya Tanggal berapa sih Sudah 24 Bapak Kalau begitu Nanti kita masuk Di yang 23 Masih terakhir Masih ada kan Kita gabung Dua ini ya Supaya mungkin disitu Untuk Akhir Daripada Kita punya Pertemuan Dan closing Serta Mungkin nilai Bisa keluar Walaupun Presensi 1 Ini dia akan masuk Di tanggal 23 Boleh Atau Arsinin Ada yang bisa Arsinin Arsinin Jangan-jangan Di malam Ada apa ya Air Rabu Rabu tanggal 23 Rasa 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 Bapak Dua-dua Rasa Bikinnya Bisa tambah Tambah Set Saya tidak mau Set boleh Set Banyak Sampai Set itu kan Banyak Cuma Satu saja Bapak Ijin Bertanya Untuk Besok Yang Mereka Maju Untuk Seminar Profesor Bapak Apakah Aduh Ini dia Ini dia Besok Jam Bapak Halo Besok sih Jam Satu Bapak Tadi Ibu Katarina Ada Komunikasi Ke saya Tanya Besok Juga Ada Sebagian Yang juga Dengan Ibu Hasmi Yang Tinggal Selanjutnya Nah Ibu Tanya Kepada Bapak Tanya Ke saya Bagaimana Dengan Bapak Yubo Kemarin Bapak Ada Berhalangan Adir Berhalangan Ada Berhalangan Jadi Ditunda Yang Kelompok Yang Dikan Bapak Yubo Jadi Ibu Tanyakan Ya udah Tanyakan Ke Bapak Kamu jam Tiga Ada kuliah Apa Besok Bapak Sekarang Sekarang Jam Tiga Ada kuliah Apa Dengan Ibu Dengan Tiasa Bapak Pengendalian Sektor Oh Iya Kalau tidak Dia masuk Oh Nanti Dia masuk Kita Serba Serbi Dan Kam Tolong Masukkan Untuk Mereka Yang Itu Di tanggal Hari Rabu Serba Serbi Untuk Nilai Terus Persiapan Sebelum Serba Serbi Diorang Presentasikan Proposal Hari Rabu Bangal Rabu depan Baik Jam berapa Boleh Rabu Yuswa Pagi Bapak Kalau pagi Bisa Bapak Jam Sembilan Bisa Boleh Jam Sembilan Waktu disini Jam Lapan Waktu Wipa Indonesia Tengah Habis Kalau sore Mungkin teman-teman Sudah pada sibuk Untuk mempersiapkan Hari Raya Jadi Bapak Saya Pulang Keluarga Jadi Kita Kebanyakan Keluarga Ini Datang Sampai Disini Juga Terus Bagaimana Tapan Ininya Atau Alasan Saya Datang Kasi Kuliah Disini Supaya Kelihatan Dosen Ini Disombong Saja Tipu-tipu Kelihatan Dosen Dosen Datang Juga Terus Kasi Kuliah Terus Jadi Mata Besar Dosen Dia Memandu Mata Besar Kasi Kuliah Jadi Jadi Kita Kuliah Pagi Kita Serba Serbi Sedikit Kalau Masih Pagi Lagi Tidak Apa Tidak Takut Pas Laki Perempuan Bangun Baik Ini Dong Gak Bisa Jangan Kasih Nusat Halo Suara Saya Bapak Suara Jelas Jelas Bapak Jelas Tambah Tambah Lagi Penyanyi Dari